Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang kehidupannya Akan berubah drastis ya Di tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang kehidupan kamu akan berubah drastis ya Di tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ya Dan ada enam Zodiac yang kehidupannya akan berubah drastis Di tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ya Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan Zodiac pertama yang kehidupannya akan berubah drastis Di tahun 2023 ini adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Nah kenapa teman-teman Libra? Di sini ada kartu Will of the Year ya Memang akan menggambarkan Dan juga merepresentasikan ya situasi yang cukup bagus Situasi yang cukup baik ya Terutama di dalam kondisi keuangan ya Dan seperti yang saya sampaikan kemarin di Zodiac Libra 2023 Teman-teman Libra memang di awal tahun kurang begitu bagus ya Karena masih ada masa transisi Pergejolakan-pergejolakan yang ada Di dalam kondisi pengeluaran Memang masih selalu ada Tetapi ketika memasuki pertengahan ya Atau setelah lebaran lah Di tahun 2023 Di sini teman-teman Libra akan mengalami Situasi-situasi yang mulai membaik Situasi-situasi yang mulai lancar Pemulihan yang cukup bagus Secara kondisi keuangan kamu Dan posisi keuangan kamu Di pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun 2023 ini akan mengalami Perkembangan-perkembangan yang cukup baik Perkembangan yang cukup positif Di dalam kehidupan kamu Dan bahkan selalu saja Ada rejeki-rejeki yang bagus Selalu saja Ada rejeki-rejeki yang tak terduga Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi di sisi yang lain Secara segi perkara Memang ya Di tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga di tahun 2023 Ini pun juga tidak bersih-bersih amat ya Dari posisi permasalahan yang ada Karena ya masih ada masalah-masalah Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya berharap memang ya Walaupun ada masalah Jangan sampai merusak Ataupun mengotori Kebaikan-kebaikan yang bisa Membawa perubahan yang drastis Di dalam posisi kehidupan kamu Terutama di dalam keuangan ya Karena ya masalah yang paling terasa adalah Secara posisi usaha Dan juga pekerjaan Karena ya di tahun 2023 ini Jujur saja Ada orang yang iri Ada orang yang sirik Yang memang pengen menjatuhkan usaha kamu Jadi ya kamu harus waspada Dengan tekanan-tekanan Yang diakibatkan Oleh orang-orang yang ada Di dalam lingkungan sekitar kamu Tetapi ya terlepas dari apapun itu Ada kehidupan yang baik Di tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah Untuk Zodiac Cancer ya Nah kenapa teman-teman Cancer? Di sini ada kartu Queen of Pentacles ya Teman-teman Cancer Di tahun 2023 ini memang Kita bisa katakan Kamu akan berada dalam Satu situasi yang cukup positif Kamu akan berada dalam Satu situasi yang cukup baik ya Terkait dengan posisi rejeki kamu Karena apa? Queen of Pentacles Memang akan menggambarkan Situasi-situasi yang terus lancar Situasi-situasi yang terus bergelombang Yang silih berganti Terjadi rejeki-rejeki Di dalam kehidupan kamu Jadi ya di tahun 2023 ini Memang merupakan tahun yang terbaik Ya ada perubahan yang drastis Yang kamu rasakan Perubahan ke arah yang lebih positif Terutama di dalam segi kekayaan ya Karena apa? Kamu di tahun 2023 ini Akan jauh lebih kaya Dibandingkan dengan tahun yang lalu Kenapa? Di tahun yang lalu Mungkin ya masih Fase-fase pandemi Fase-fase new normal Mungkin ya masih belum bisa Untuk menata Kehidupan finansial kamu Tetapi di tahun 2023 ini Ya kamu dengan Kemampuan yang bagus Untuk mendapatkan rejeki Mengundang rejeki Menarik rejeki Ini merupakan tahun Yang cukup bagus ya Untuk merapikan Dan juga menata Segala hal yang memang terjadi Di dalam kondisi keuangan kamu Dan kondisi keuangan kamu pun Juga akan Berubah luar biasa ya Di tahun 2023 ini Ada rejeki-rejeki yang luar biasa Rejeki-rejeki yang sangat lancar Yang bisa kamu dapatkan Walaupun memang ya oke Tidak ada hal-hal yang terbebas Dari masalah Betul sekali Masih ada Masalah-masalah yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman cancer Tetapi di tahun 2023 Ada perubahan yang bagus Ada hidup yang lebih baik Kamu lebih dewasa Lebih bisa menyikapi Masalah-masalah yang terjadi Di dalam hal apapun Dengan sebaik-baiknya Sehingga Dengan kemampuan penyelesaian Masalah yang baik Ini juga akan Sangat membantu sekali Bagi teman-teman cancer Untuk mencapai Kehidupan yang baik Di tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiak yang ketiga Yang akan mengalami Perubahan yang baik Dalam kehidupannya Adalah untuk teman-teman Scorpio Untuk teman-teman Scorpio Sendiri disini Ada kartu Eight of ones Kamu betul-betul bisa Belajar dari pengalaman Karena ketika ada yang mengatakan Pengalaman adalah guru terbaik Ya memang betul Dan teman-teman Scorpio Di tahun 2023 ini Kamu betul-betul bisa belajar Dari pengalaman Kamu belajar dari kesalahan-kesalahan Yang terjadi Di tahun yang sebelumnya Jadi ya dari tahun 2023 Kemarin Betul-betul kamu jadikan Situasi-situasi yang Dimana kau bisa belajar Tidak lakukan kesalahan yang sama Tidak melakukan Kecerobohan yang serupa Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya di tahun 2023 ini Saya bisa mengatakan Teman-teman Scorpio Akan mengalami perubahan yang baik Di dalam kehidupannya Karena apa? Karena ya kau bisa belajar Kau bisa belajar Dari pengalaman-pengalaman Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Jadi ya dari poin inilah Yang memang Akan memberikan dampak yang baik Memberikan dampak yang positif Yang bakalan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan ada potensi Keberhasilan Ada potensi Kesuksesan Yang memang bakalan bisa diterima Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di dalam posisi kehidupan kamu Belajar dari pengalaman Akan membawa kesuksesan Keberhasilan Di tahun 2023 ini Makanya gak heran gitu loh Teman-teman Scorpio Di tahun 2023 ini Kamu akan banjir Dengan keberhasilan Banjir dengan kesuksesan Terutama memang di dalam Posisi usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan kamu cukup single factor loh Kamu cukup mandiri loh Bahkan ketika ada Beberapa perkara Ada permasalahan-permasalahan Yang kamu hadapi Itu kamu tidak bergantung Kepada orang lain Tidak meminta pertolongan Dengan orang lain Dengan berlebihan Karena apa? Selagi bisa diselesaikan sendiri Teman-teman Scorpio pun Akan menyelesaikan Semua perkara Semua permasalahan Yang ada Dengan mandiri Jadi ya situasinya Bagi teman-teman Scorpio Kamu cukup mandiri Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Segala bentuk perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan di tahun 2023 ini Ada hidup yang lebih baik lagi Keberhasilan Kesuksesan Betul-betul bisa dirasakan Oleh Zodiac Scorpio Termasuk ya peningkatan Secara pendapatan ya Dengan peningkatan pendapatan Ya maka otomatis Akan mengakibatkan kekayaan Yang bakal bisa diterima Dan jika didapatkan Oleh Zodiac Scorpio Di dalam posisi kehidupan kamu Di tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang bakal mengalami kehidupan Yang lebih baik di tahun 2023 ini Adalah teman-teman Pisces ya The Lovers Dan kemudian The Sun ya Untuk teman-teman Pisces Di tahun 2023 ini Memang ya selalu saja Ada berbagai macam Pencerahan-pencerahan Yang bakalan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa? Di dalam kondisi asmara Di sini kita juga mengatakan ya Tahun 2023 Saya rasa adalah Tahun yang bagus Adalah tahun yang baik juga Bagi teman-teman Pisces Untuk menghalalkan hubungan asmara kamu Untuk mencari Hal yang baik Di dalam hubungan asmara kamu Jadi ya di tahun 2023 ini Adalah tahun yang bagus Jika memang kamu pengen menikah Di tahun 2023 ini Dan bagi kamu yang Mungkin ya belum ada orientasi Untuk menikah Secara hubungan asmara Mungkin ya di awal-awal tahun Masih ada beberapa konflik ya Masih ada beberapa Cekcok-cekcok Yang kamu rasakan Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi ya Perlahan-lahan Bagi teman-teman Pisces Secara hubungan asmara Selalu saja Ada kebaikan-kebaikan Yang bagus Ada kebaikan-kebaikan Yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya bersyukur Hubungan asmara Akan memberikan hal yang positif Dan ada perubahan yang baik ya Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian pencerahan yang bagus Secara usaha Dan juga pekerjaan Memang bagi teman-teman Pisces Tahun 2023 ini pun Juga ada masalah Tetapi ya luar biasanya Bagi teman-teman Pisces Kamu juga selalu bisa Kamu selalu mampu Untuk menyelesaikan Berbagai macam hal Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Pisces pun Kamu juga harus Selalu bersyukur Karena di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Selalu saja Ada beberapa Kemampuan-kemampuan yang baik Kemampuan-kemampuan yang luar biasa Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Untuk menghadapi kenyataan Dan juga hal yang bermasalah ya Sehingga ada perubahan yang bagus Ketika ada masalah Selalu ada pencerahan Kemudahan Untuk menyelesaikan masalah tersebut ya Dan secara kondisi keuangan pun juga Teman-teman Pisces Di tahun 2023 ini Akan merasakan Adanya situasi-situasi yang bagus Adanya situasi-situasi yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi finansial kamu Jadi ya situasinya Tahun 2023 ini Akan ada hal-hal yang baik Akan ada hal-hal yang positif Yang bisa kamu dapatkan Kehidupan yang lebih baik Di tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di sini ada kartu The High Prestige Dan kemudian di kartu Yang sebaliknya Di sini ada kartu The Moon ya Di tahun 2023 ini Memang untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Masih dipenuhi ya Dengan beberapa manusia Yang bermuka dua Di dalam kehidupan kamu Dan saya wanti-wanti Tahun 2023 Untuk teman-teman Leo Kamu juga harus hati-hati Dengan beberapa musuh Dalam selimut Yang ada di tahun 2023 ini Tetapi ya terlepas dari Musuh dalam selimut Terlepas dari musuh Yang bisa menjatuhkan kamu Menghancurkan kamu Di sini teman-teman Leo Kamu juga punya kapasitas yang baik Kamu punya kemampuan Yang luar biasa Untuk membuat hidup kamu Lebih baik lagi Di tahun 2023 ini Karena apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di tahun 2023 ini Ada kartun The High Prestige Kamu bisa memegang kunci Peranan yang ada Di dalam kehidupan kamu Jadi ibarat kata Kamu itu bisa memiliki Suatu perencanaan Yang masuk akal Perencanaan yang realistis Dan itu bisa kamu wujudkan Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga dengan posisi itu Mampu membuat teman-teman Leo Bisa mengerjakan Rencana-rencana yang bagus Dengan baik Dan juga rencana yang realistis Di dalam posisi kehidupan kamu Dan saya rasa Di tahun 2023 ini Dengan rencana yang realistis Ini akan membawa dampak kebaikan Akan memberikan dampak Keberhasilan Kesuksesan Yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Saya rasa ya Keberhasilan Kesuksesan Betul-betul bisa dirasakan Betul-betul bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di tahun 2023 ini Termasuk juga ada kebaikan Yang cukup meningkat ya Di bulan Juli lah Dimulai dari bulan Juli Sampai dengan akhir tahun 2023 Ada peningkatan yang cukup pesat Terkait dengan posisi Finansial kamu Jadi ya kamu harus Selalu bisa bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kebaikan finansial kamu Dan kesuksesan Keberhasilan Kehidupan yang lebih baik Untuk teman-teman Leo Di tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac terakhir adalah Untuk teman-teman Aries ya Di sini ada kartu Nine of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Seven of Swords ya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di tahun 2023 ini Yang memang Jujur saja Untuk mendapatkan Kehidupan yang lebih baik Di tahun 2023 Teman-teman Aries Wajib hukumnya Untuk melepaskan Segala bentuk Beban-beban Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Jujur saja Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Sangat penting Untuk mendapatkan Kehidupan yang lebih baik Di tahun 2023 Adalah Seven of Swords Lepaskan Segala bentuk Beban-beban Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Ibarat kata Ketika kamu membuat beban Bagaimana bisa Kamu merangkah Dengan ringan Ibarat kata Kamu mendaki gunung Ketika beban kamu Terlalu berat Maka kamu akan lama Sampainya di puncak Sama juga Dengan apa yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya Usahakan Di tahun 2023 Ini Untuk melepaskan Beban-beban Yang tidak terlalu penting Beban-beban yang Saya rasa terlalu berat Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Harus dilepaskan Jangan sampai Terlalu disimpan Beban-beban Yang tidak penting Di dalam kehidupan kamu Kenapa Beban yang terlalu berat Yang kamu simpan Hanya akan membuat kamu Lambat untuk berjalan Karena ya Alih-alih kamu fokus Kepada pencapaian kamu Kamu malah Fokus dengan beban Yang ada Di dalam diri kamu Dan ini bisa menghambat Keberhasilan Dan juga kehidupan Yang baik Di tahun 2023 Ini Padahal Di tahun 2023 Ini ketika Kamu bisa melepaskan Beban Kamu akan melangkah Dengan ringan Akan melangkah Dengan enjoy Dan kamu akan Bisa sampai Dengan beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya kamu harus Selalu bisa bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan hal-hal yang bagus Bersyukur Dengan hal-hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya di tahun 2023 Ini ada kehidupan Yang baik Bagi teman-teman Arias Usaha Pekerjaan Akan berkembang Dengan bagus Dan juga Secara kondisi Keuangan pun Teman-teman Arias pun Akan merasakan Tahun 2023 Ini akan merasakan Hal-hal yang luar biasa Di dalam Kehidupan kamu Dan kamu harus percaya Terhadap hal tersebut Tahun 2023 Ada kehidupan Yang lebih baik Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Arias Jadi ya inilah Gambaran 6 Zodiak Yang berpotensi Mengalami kehidupan Yang lebih baik Di tahun 2023 Ada kehidupan Yang berubah drastis Segala bentuk hal Terwujud Di dalam Kehidupan kamu Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Jaya Hadidini Ngerat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh